Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Radar Malam. Dan kita berlanjut ke informasi selanjutnya Pemirsa, usai penyesuaian tarif Iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 mendatang, BPJS Cabang Badal Lampung mengklaim naiknya tarif Iuran sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Namun apabila ada masyarakat yang tidak mampu membayar Iuran BPJS, BPJS berharap agar mengajukan diri sebagai peserta penerima bantuan Iuran atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan untuk penyesuaian tarif Iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 mendatang. BPJS Kesehatan Cabang Badal Lampung Kamis Pagi melakukan konferensi pers terkait perpres yang menuai pro-kontra di masyarakat ini. Dalam penjelasannya penyesuaian tarif dilakukan pemerintah karena selama ini terdapat ketidaksesuaian Iuran dengan benefit yang akan diterima, sehingga pemerintah menyesuaikan kearah Iuran yang lebih sesuai dengan menaikan Iuran di 3 kelas yang ada di Pelayanan Kesehatan BPJS. Dalam peraturan ini beberapa skema pembayaran berubah seperti dalam kategori perserta pekerja penerima upah atau PPU, batas maksimum upah per bulan yang digunakan sebesar 12 juta rupiah, berubah dari peraturan terdahulu dengan batas maksimum 8 juta rupiah dengan komposisi pembayaran 5 persen. Dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Namun Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Muhammad Fariza mengatakan, bagi masyarakat yang tidak mampu membayar Iuran BPJS pada peserta mandiri, bisa mengajukan diri sebagai peserta penerima bantuan Iuran atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah agar tidak merasa berat dalam membayar Iuran BPJS setiap bulannya. Apabila dia benar-benar tidak mampu, itu harusnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu harusnya yang paling miskin ataupun tidak mampu itu dipelihara oleh negara. Nah, dalam hal ini pemerintah akan hadir untuk menanggung jaminan kesehatannya. Namun dengan cara harus dilakukan di data terlebih dahulu dan akan nantinya diripali oleh pemerintah daerah tempat. Sementara itu menanggapi banyaknya keluhan masyarakat, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ledy Yunira, menjamin apabila pemerintah Provinsi Lampung masih bisa menanggung biaya Iuran BPJS dengan masuk dalam peserta penerima bantuan Iuran yang ditanggung oleh APBN, APBD Pemda Kabupaten Kota, dan Kuota dari Pajak Roko. Dana ini sudah dianggarkan APBN, dan untuk tidak ter-cover APBN dianggarkan di APBD masing-masing Kabupaten Kota. Nah, Provinsi juga membantu untuk dari dana bagi hasil DBH, Cuklaring, ini kita bantu untuk di daerah-daerah yang belum mencukupi. Begitu loh ya, sementara kan seperti saya sampaikan tadi, kita sudah menganggarkan 60 miliar ya, nah untuk di tahun 2015. Selama mereka punya kartu, itu kita layan, ya, kartu PBI. Jadi dia berubah, masyarakat membawa kartu PBI itu sudah layan. Ia menjelaskan untuk saat ini total penerima PBI yaitu sebanyak 509.281 jiwa per Kabupaten Kota dan yang akan ditanggung Provinsi Lampung melalui Pajak Rokok sebanyak 218.261 jiwa dengan anggaran 60 miliar 404 juta 512 rupiah. Randy Mahardika melaporkan.